Harun al-Rashid dan Abu Nuwas, Abu Nawas Konon pada zaman halifah Harun al-Rashid, salah satu halifah daulah Bani Abbasiyah, hiduplah seorang pujangga yang bernama Abu Nuwas, Abu Nawas. Halifah mempunyai hubungan dekat dengan Abu Nuwas ini, sedangkan Abu Nuwas adalah seorang yang suka meminum minuman keras, bermain dengan wanita, mendengarkan musik, berjoget, dan berdansa, serta perbuatan lain semisalnya, sehingga halifah pun banyak melakukan itu semua karena kedekatannya dengan Abu Nuwas. Kemasyuran Kisah Ini Kisah ini sangat masyur di negeri Nusantara dan mungkin juga di berbagai belahan bumi Islam lainnya. Banyak komik yang ditulis, lalu dikonsumsi oleh semua kalangan yang menggambarkan bagaimana bejatnya perbuatan halifah ini beserta teman karibnya Abu Nuwas. Sehingga kalau disebut di kalangan orang banyak tentang Harun al-Rashid, maka yang terbetik dalam bayangan mereka adalah gambaran raja tanpa wibawa yang suka main musik dan wanita diringi dengan minum hamer, minuman keras. Jarang sekali di antara kaum muslimin mengetahui siapa sebenarnya halifah Harun al-Rashid kecuali dari cerita yang beredar ini. Akar Cerita Asal-usul utama cerita ini bersumber dari sebuah buku Dongeng Al-Fu Lailatin Walailah, Cerita Seribu Satu Malam. Buku ini dari lembar pertama sampai terakhir hanyalah berisi dongeng. Dan yang namanya, Dongeng, berarti ia tidak punya asal-usul sanat yang terpercaya. Isinya pun hanyalah hayalan belaka, misalnya, cerita tentang Ali Baba dengan perampok, Siah Al-Addin dengan lampu ajaibnya, begitu pula cerita tentang Abu Nuwas dengan Harus al-Rashid. Buku ini asal-usulnya adalah Dongeng yang berasal dari bangsa India dan Persia. Lalu dialihbahasakan ke dalam bahasa Arab pada sekitar abad ketiga Hijriah. Kemudian ada yang menambahi beberapa ceritanya sehingga sampai masa Daulah Mamalik. Buku ini sama sekali bukan buku sejarah, dan sama sekali tidak bisa menjadi landasan untuk mengetahui keadaan umat tertentu. Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk mentahsir, memperingatkan, atas buku ini dan melarang umat untuk membaca dan menjadikannya sebagai landasan sejarah. Di antara mereka adalah Al-Ustadz Anwar Al-Jundi yang berkata, buku Al-Fulai Latin Walailah adalah sebuah buku yang campur baur tanpa penulis. Buku ini disusun dalam rentang waktu yang bermacam-macam. Kebanyakan isinya menggambarkan tentang keadaan sosial masyarakat sebelum kedatangan Islam di negeri Persia, India, dan berbagai negeri Paganis lainnya. Ibnu Nadim dalam Al-Fahrosat berkata tentang buku ini, itu adalah buku yang penuh dengan kedunguan dan kejelekan. Dan masih banyak lainnya. Silakan melihat apa yang dipaparkan oleh Syaih Masyur Hasan Salman dalam Kutubun Hajj Zara Minha Ulama, pukul 2.57. Syaih Shaleh Al-Fahosan pernah ditanya, sebagian buku sejarah terutama buku Al-Fulai Latin Walailah menyebutkan bahwa Halifah Harun Al-Rashid adalah seorang yang hanya dikenal sebagai orang yang suka bermain-main, minum hamr dan lainnya. Apakah ini benar? Beliau menjawab, ini adalah kedustaan dan tuduhan yang dihembuskan ke dalam sejarah Islam. Buku Al-Fulai Latin Walailah adalah sebuah buku yang tidak boleh dijadikan sandaran. Tidak selayaknya seorang Muslim menyanyiakan waktunya untuk menelaah buku tersebut. Harun Al-Rashid dikenal sebagai orang yang syalih dan istiqomah dalam agamanya, serta sungguh-sungguh dan bagus dalam mengatur masyarakatnya. Beliau satu tahun menunaikan haji dan tahun berikutnya berjihad. Ini adalah sebuah kedustaan yang terdapat ke dalam buku ini. Tidak layak bagi seorang Muslim untuk membaca buku kecuali yang ada faidahnya, seperti buku sejarah yang terpercaya, buku tafsir, hadis, fikih, dan akidah yang dengannya seorang Muslim akan bisa mengetahui urusan agamanya. Adapun buku yang tidak berharga, tidak selayaknya seorang Muslim terutama penuntut ilmu menyanyiakan waktunya dengan membaca buku seperti itu. Nur Al-Adhar, Fatawa Syaih Shalifah Uzanhal, 29, Hakikat Cerita ini. Dari keterangan di atas, tiada lagi keraguan bahwa kisah tentang halifah Harun al-Rashid seperti yang digambarkan tadi adalah sebuah kedustaan. Banyak sekali para ulama yang menyatakan bahwa itu adalah sebuah kedustaan di antara mereka ialah. Syaikah Salim bin Aidi Al-Hilali berkata, Kita harus membersihkan sejarah Islam dari hal-hal yang digoreskan oleh para pemalsu dan pendusta beserta cucu-cucu mereka bahwa sejarah Islam merupakan panggung anak kecil, musik, dan nyanyian. Mereka gambarkan, para halifah kaum muslimin sebagaimana yang dilakukan oleh para perusahaan tersebut dalam menodai sejarah halifah Harun al-Rashid dan yang lain. Al-Jama'at Islamiyah, Hal 430 Bahkan sebagian orang ada yang menyebutnya sebagai orang yang zindik meskipun pendapat ini tidak disetujui oleh sebagian ulama. Di antara yang tidak menyetujui sebutan zindik ini untuk Abu Nuwas adalah Imam Al-Hafiz Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Anihaya 14.73 Ketika menyimpulkan tentang kehidupan Abu Nuwas beliau berkata, Kesimpulannya, para ulama banyak sekali menceritakan peristiwa kehidupannya, juga tentang syair-syairnya yang mungkar, penyelewengannya, Kisahnya yang berhubungan dengan masalah hamer, kekejian, suka dengan anak-anak kecil yang ganteng serta kaum wanita sangat banyak dan keji, bahkan Sebagian orang menuduhnya sebagai pesina Di antara mereka juga ada yang menuduhnya sebagai seorang yang zindik Di antara mereka ada yang berkata, dia merusak dirinya sendiri Hanya saja, yang tepat bahwa dia hanyalah melakukan berbagai tuduhan yang pertama saja Ada pun tuduhan sebagian orang yang zindik, maka itu sangat jauh dari kenyataan hidupnya, meskipun dia memang banyak Siapakah Abu Nuwas, Abu Nawas? Dia adalah Abu Ali Hasan bin Hani, Al-Hakami, seorang penyair yang sangat masyur pada zaman Bani Abbasiyah Kepiawayannya dalam menggubah kosidah syair membuat dia sangat terkenal di berbagai kalangan, sehingga dia dianggap sebagai pemimpin para penyair di zamannya Namun amat disayangkan, perjalanan hidupnya banyak diwarnai dengan kemaksiatan, dan itu banyak juga mewarnai syair-syairnya Sehingga saking banyaknya dia berbicara tentang masalah Hamr, sampai-sampai kumpulan syairnya ada yang disebut Hamriyat Abu Amr Asisya Ibani berkata, seandainya Abu Nuwas tidak mengotori syairnya dengan kotoran-kotoran ini Niscaya syairnya akan kami jadikan hujah dalam buku-buku kami Akan tetapi, walau bagaimanapun juga disebutkan dalam buku-buku sejarah bahwa dia bertaubat di akhir hayatnya Semoga memang demikian dan menunjukkan taubatnya adalah sebuah syair yang ditulisnya menjelang wafat Terima kasih telah menonton!